Salam Cedah 3 Menit Dan doa yang biasa disebut doa Yesus Imam Agung Dalam satu bab penuh, Yohanes 17 ayat 1-26 Perikop Injil hari ini, Yohanes 17 ayat 11b-19 Merupakan bagian dari doa yang panjang itu Apa isi doa Yesus? Pertama, pelihara lah mereka dalam namamu Ayat 11 Nama Allah yang dikenal Yesus adalah Bapak Yesus meminta Allah Bapak untuk memelihara para murid sebagai anak-anaknya Dengan demikian, para murid memiliki status yang sama dengan Yesus Yaitu sebagai anak-anak yang lahir dari Bapak yang sama Tempat curahan kasihnya yang tuntas Kedua Supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat Ayat 15 Dalam Injil Yohanes yang jahat berarti Perbuatan-perbuatan yang lahir dari sisi gelap kehidupan manusia Yakni, sikap keras kepala menolak untuk percaya kepada Yesus Jahat berarti dosa tidak percaya yang membawa kematian Yohanes 8 ayat 24 Yesus berdoa agar para muridnya dilindungi Allah Bapak dari pengaruh jahat dunia yang membenci mereka Agar bertahan dalam iman Ketiga, hal terakhir yang diminta Yesus dari Allah Bapak bagi para muridnya Kuduskanlah mereka dalam kebenaran Ayat 17 Kebenaran tersebut menjadi dasar seseorang untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran Dalam diri Yesus penebus, kebenaran itu sungguh menguduskan Setelah bangkit dari mati dan kembali kepada Bapaknya Yesus mengutus roh kebenaran Untuk menyertai perutusan para muridnya Bahkan akan diam di dalam mereka Yohanes 14 ayat 17 dan 20 Roh kebenaran itu akan memimpin para murid memasuki seluruh visi kebenaran Selain itu, roh kebenaran menginsyapkan dunia akan kebenaran Yang tidak dipahami oleh pejabat seperti Pilatus Singkatnya, sebagai imam agung Yesus berdoa Agar kita dipelihara Allah Bapak seperti anaknya Dilindungi dari kejahatan dunia Dan dikuduskan dalam kebenaran Dapatkah saudara merasakan bahwa dari isi doanya Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita Damai sejahtera bagimu dan salam jeda tiga menit